Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika kali ini Mama Alika akan membuat orek tempe, ini kebetulan untuk isian tumpeng 17 yang kemarin, Mama Alika membuat dua varian, tanpa campuran kacang goreng dan menggunakan campuran kacang goreng, nah ini disesuaikan dengan selera teman-teman, bisa dijadikan untuk stok lauk di rumah atau untuk ide jualan teman-teman di rumah ini cukup menguntungkan sekali ya nah untuk cara membuatnya teman-teman bisa simak videonya sama-sama ya pertama-tama kita siapkan beberapa papan tempe disini karena Mama Alika banyak bikinnya nanti untuk banyak sedikitnya teman-teman disesuaikan dengan selera teman-teman ya atau kebutuhan teman-teman, kemudian untuk tempenya kita iris tipis-tipis, kemudian kita potong-potong sesuai selera jangan terlalu tebal ya teman-teman supaya nanti saat digoreng ini tempenya bisa kering merata gitu ya kita lakukan hingga selesai kemudian kita panaskan minyak goreng kemudian kita goreng tempe hingga matang hingga kering ya teman-teman gunakan api sedang saja supaya matangnya merata sampai ke dalam jangan lupa kita bolak-balik supaya tidak ada yang gosong jika sudah matang kemudian kita angkat dan tiriskan lakukan untuk yang lainnya hingga selesai nah ini hasilnya teman-teman ini dari 6 buah papan tempe ya kemudian kita siapkan untuk permumbuannya disini omalika menggunakan bawang merah 2 genggam bawang putih 1 genggam dan cabai merah nah jika ingin lebih pedas lagi boleh tambah dengan cabai rawit ya kita iris tipis-tipis untuk bawang merah bawang putih dan cabainya nah ini disini omalika membuat versi iris saja ya teman-teman yang mudah tapi jika teman-teman ingin diulek dihaluskan silahkan ya disesuaikan dengan selera teman-teman nah ini ada tambahannya omalika tambahkan serai dan lengkuas tapi jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya kemudian kita panaskan minyak kemudian kita tumis atau goreng bawang merah terlebih dahulu karena bawang merah itu untuk keringnya itu lebih lama dibandingkan bawang putih ya teman-teman kita goreng hingga setengah matang jika sudah setengah matang baru kemudian kita masukkan bawang putih dan cabai merah goreng kembali hingga semua bahannya itu matang dan kering gunakan api sedang saja ya teman-teman supaya tidak mudah gosong nah jika sudah kering kemudian kita masukkan serai dan lengkuas yang sudah kita geprek dan tambahkan air sedikit ya ini bertujuan untuk melarutkan gula dan garam nah disini omalika menggunakan gula putih dan gula merah dengan perbandingan gula putih lebih banyak dibanding gula merah boleh kita tambahkan penyedap atau mecin sesuai selera dan garam untuk rasanya kita bisa tes rasa disini ya teman-teman nah kita masak hingga gulanya itu larut dan membentuk sedikit karamel tapi jangan terlalu kering ya teman-teman supaya nanti hasil ketempenya itu tidak terlalu keras jadi tidak terlalu menyatu banget sampai susah kita potek gitu ya nah seperti ini teman-teman nanti tunggu lagi mendidih sedikit lagi sampai airnya sedikit menyusut tapi jangan sampai kering banget nah boleh ditambahkan dengan cuka masak jika ingin ada sensasi asam-asam segar ya atau menggunakan asam jawa itu disesuaikan dengan selera teman-teman jangan terlalu banyak asal dikasih saja untuk penambah rasa asam gitu ya teman-teman kemudian setelah itu kita baru masukkan tempenya kita aduk-aduk hingga tercampur rata kecilkan api supaya tidak mudah gosong atau boleh juga kita matikan terlebih dahulu apinya kita aduk terus hingga apa namanya hingga merata ya nah jika kurang garam gula teman-teman boleh melarutkan lagi gula ya mendidihkan lagi baru kita campur disini ya supaya gula garamnya itu larut dan tercampur merata dan ini yang menggunakan campuran kacang goreng nah ini teman-teman hasilnya ya ini renyah sekali dan kita bisa simpan untuk stok lauk di rumah ini anak-anak saya suka sekali ini dan anak-anak lebih suka yang tanpa kacang goreng ya tapi sementara saya lebih suka yang ada kacang gorengnya ini cocok sekali dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah dan ini salah satu jualan mamalika di rumah nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya selamat bertemu kembali di video yang lainnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumahhui selamat mencoba di rumah